Bismillahirrahmanirrahim 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 Buat Kawan semuanya ya Saya disini sudah menggambar Suatu Gambaran Sederhana ya Disini saya jelaskan Satu persatu mengenai Masalah Om Atau Mengenai masalah Banyaknya Ukuran Dari Strom ke Kecepatan 1 Kecepatan 2 Kecepatan 3 Sampai ke kapasitor Sebenarnya penjelasan ini Sebenarnya ini Kalau bahasa kelasnya ini Sebenarnya sudah kelas 6 ya Bukan kelas 3 lagi Kalau kelas TK itu Pembahasanya Bongkar pasang Bersihin Kalau kelas 2 itu Sudah bisa ganti Bosing Ganti kelahar Ya kan Kalau kelas 4 kelas 5 itu Sudah bisa Menyambung Dari Kerangkai sudah bisa Kalau penjelasan kelas 6 itu Sudah memahami semua Gumparan Atau semua gulungan Di sini Sebenarnya gulungan itu Sangat mudah ya Kalau untuk Pembelajaran Awal itu Jangan diambil Pusing Cuman Kita harus pahami Dari segi Warna kabel Yang saya jelaskan Mudah-mudahan Kawan saya Semuanya Sudah pada paham Sekarang Mengenai masalah Strom Masalah kecepatan Masalah Dari Satu Dua Dan tiga Di sini Ada namanya Di nama itu Gulungan luar Luar itu Power ya Power Power itu adalah Strom Dari Min ke plus Itu kalau diadu Itu tidak akan menjadi Konslet Namanya power Hubungannya Ada yang 1 1 0 Ada yang 2 2 0 Ya kan 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 110 volt 220 220 volt Gitu Jadi kejadian Banyakan terjadi Di Indonesia ini Adalah 220 220 Kalau 1 1 0 Itu barang-barang BAP Bahasanya itu Barang luar atau Barang zaman dulu ya Dari tahun 70 Mungkin udah tahun 80 Kemari itu Semuanya dirangkai 220 Kalau 1 1 0 Itu pakenya Trafo Nah Ini dari 220 Ini ya Saya jelasin Dari awal Sebenarnya Dinamo titik tengahnya Itu adalah Di sini Aslinya Di sini Kita Ada dinamo nama Power luar Keluar 1 Masuk 1 Keluar 1 Itu namanya power Antara min dan plus Aslinya Seperti itu Makanya kalau 3 Ya kan 3 ini jadikan Disini ini jadikan min Ya kan Plus Kalau dilihat dari kabel Plus Tuh Ya kan Ini Plus Satunya nyambung ke kapasitor Strum Kapasitor Larinya ke Stop kontak Atau saklar Ya kan Satunya lagi Min Larinya ke Saklar suite Ya Jadi apabila diambil dari sisi Power itu Ini plus Ini min Itu tidak akan menjadi konslet Kucinya disitu Tidak akan menjadikan konslet Atau MCB turun Atau listrik turun Itu tidak Namanya ini udah 220 volt 220 volt Seperti saya jelasin ya Tadi ya 220 volt 220 volt itu Listrik standar Indonesia Dari Awal Sampai akhir Itu gulungan Berputar Nah Gulungan yang dalam Itu di Pembagian Antara pertama Kapasitor Yang saya jelasin ya Sini gulungan pertama Lari ke kapasitor Dari kapasitor Lari ke cepit Nomor satu Digulung lagi Ulang Sampai cepit kedua Gulung ulang lagi Sampai cepit ketiga Cepit ketiga Itu kecepatan paling cepat Antara dinamo dalam Dan dinamo luar Itu seperti itu Seperti itu Gulungan di luar power Ini udah 220 volt Didorong kapasitor Didorong kapasitor Menjadikan suatu Arah pemutaran Ada arah pemutaran Kanan Dan Ada arah pemutaran Kiri Seperti Exos fan Itu Memutarkan kiri Sebenarnya permainan Juga Ada di Speed ini Nanti Mungkin Minggu-minggu depan Bisa saya jelasin ya Masalah Exos fan Itu sebenarnya Sangat mudah sekali Exos fan Itu Cuma kapasitor Dulu akan kiri Dan satu strum Itu mainnya ke speed Atau saklar 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 satu Dia muter kanan Dan saklar satu Muter kiri Exos fan Itu paling mudah Dasar sebenarnya Paling mudah Dipelajarin itu Disini saya jelasin Dari Gambar Kerangkaian Ya kan Kalau memang ada Kawan kita Saudara kita Pengen belajar Mengenai masalah Um Ini kalau diukur um ya 220 volt 220 volt Ini namanya Power Itu kalau diukur um Itu ada Namanya 20 20 Ohm Ada juga Yang namanya Itu 50 50 Ada Yang mengatakan Itu 70 Semuanya itu Benar Cuma kita Ngambilnya dikali Berapa Kali 1 Kali 100 Atau kali 10 Itu dari Ohm nya Semua itu sama Ini katakanlah Kita ambil Yang tengahnya Ya 50 Ohm Kalau gambar Ohm seperti ini ya 50 Ohm Kalau disini Ya kan Di kapasitor Di kapasitor itu Setengahnya Karena kapasitor adalah Perlu Dinamo Yang sangat Besar ya Karena ukuran Dari kapasitor Ke speed itu Perlu dinamo Sangat besar Dia perlu setengahnya Jadi 2,5 2,5 Atau Katakanlah 250 Kalau katakanlah Sini 250 Berarti Disini bukan 20 Tapi 200 Ini 500 Ini 700 Itu Kita Tinggal Kita Nyaya Mengkalkulasi Gimana Cuma Saya Diambil Sederhananya 2,5 Kalau kita Ukur pakai Avometer Disini Jarak Sini Antara Kapasitor Kapasitor Kecepatan 2,5 Antara Kecepatan 1 ke 2 Itu dikurangin Lagi Karena Kurang Lebih Kurang lebih sedikit Atau Kurang sedikit Saya Ambilnya Sekitar 2,5 Eh 2,0 Terus kemarin lagi Lebih sedikit lagi 1,0 1,5 Katakanlah Kita sederhana ya Yang gampang dipahami Kalau diukur Tester Seperti itu Kita Jelasin satu-satu Power gulungan Dinamo Kita ambil satu ya Kalau diukur Ohm nya itu Gulungan luar Power Itu keluarnya satu kabel Enggak ada Power keluarnya Tiga kabel Enggak ada Kecuali Nah ini ada kecuali Merke regensi Merke regensi itu Merke seperti ini Regensi itu beda Nanti saya jelasin Sekarang saya jelasin dulu Power Keluar Dinamo Satu Ya Power Keluar Dinamo Satu Kalau yang keluar Dinamo Tiga Satu Dua Tiga Itu adalah Kecepatan speed Kecepatan speed Sama ya Itu ngambil kapasitor juga di tengah Itu kalau diukur Ohm nya 2,5 Kecepatan Satu Kecepatan Dua 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 Kecepatan Dua Ketiga 1,5 Kenapa 1,5 itu bisa Kencang Pemutarannya Karena hubungannya Ada hubungan ke Power Nah disitu Ya Kecepatan Ada perubahan Kecepatan Ada Tingkatan Itu dari Dinamo Itu Katakanlah Kita Nggak usah mikir Kecepatan Exospend itu Tanpa kecepatan Tanpa speed Cuma muter kanan dan kiri Itu ini nggak dipakai Yang dipakai Itu ini semua Dinamo Luar dan dalam Itu sama Exospend seperti itu Berbentuk Apapun Exospend Enggak ada yang beda Enggak ada yang beda Nah disitu Ini kita jelasin Power Ya Power Kemari Stop kontak Ini keluar Satu kabel Stop Stop kontak Dari power Satu itu Nyambung ke kapasitor Berbentuk Apapun Apapun Kipas Angin Power Strum Sambung Satunya ke kapasitor 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 yang satu lagi Kabel Itu sendiri Larinya ke Speed Arahnya Walaupun saya jelasin Berapa kali Kebalikpun kapasitor Nggak akan menjadi Masalah Karena kapasitor itu Warnanya sama Entah kapasitor Kipasangin Entah kapasitor Mesin cuci Entah kapasitor Dinamo Mesin Air Itu sama Nggak ada yang namanya Ini kapasitor kebalik Jadi muternya kanan Tidak Ini kapasitor kebalik Jadi muter kiri Tidak Muter kanan Dan muter kiri Itu bukan dari kapasitor Itu dari Saklar Kalau mesin cuci dari Temer Kalau eksospen dari Saklar Cuma pengambilannya dari Kapasitor Nah disitu Kita harus paham Ya Makanya Saya mengajarkan pada Kawan kita semuanya ya Sebenarnya saya mengajarkan Untuk menjadikan suatu Kecerdasan Bukan saya cerdas Tapi saya membagi Sedikit ilmu Mudah-mudahan Bermafaat Memahami Jadi jangan sampai Ada Orang mengatakan Saya sering servis ya Mendengarkan keluhan dari Teman Dari Saudara Atau dari tetangga itu Kata tetangga saya Itu rusaknya Ini Pas saya Udah beliin Udah saya pasang Kok masih Gak bisa Lah Kerusakannya Kata tetangga Bukan Kata Ahlinya Nah Disitulah Kita memahami Ya kan Jadi Saya mengajak Seumah saudara-saudara Teman-teman itu Kawan-kawan kita itu Menjadikan ahli Dalam bidang Pemahaman Pemahaman Dari kemarin Segi kabel Sekarang Dari segi Kerjanya Strum Atau kerjanya Dinamo Atau kerjanya Kipas angin Orang menyebutkan Orang menyebutkan Sepul apa sih Pak Dinamo Apa sih Pak Gulungan Apa sih Pak Gumparan Apa sih Pak Itu semuanya sama Namanya Sepul Namanya Gumparan Namanya Dinamo Itu Sama Dipasang Gak ada yang beda Yang beda Cuman Namanya Itu Kalau Sebutin Ini lagi Bentuknya beda Namanya Kerenda Atau Bor Itu beda lagi Ya kan Karena Bor Kerenda itu Ada Dinamo Luar dan Dinamo Dalam Seperti Blender Blender itu Dinamo Luar dan Dalam Didorong sama Arang Bos Kemarin di video ada itu ya Dinamo 2 Itu ada namanya Sepul luar Sepul dalam Kul Ada lagi Sebutan bahasa seperti itu Kita bahas disini Kita harus percaya Dengan Apa Yang kita pahami Yang kita pelajari Jadi Jangan mudah Terpengaruh Dengan Omongan Orang Kalau kita tidak punya dasar Kita akhirnya jadi Salah Omongan salah Dari Tetangga Atau dari saudara Ya kita menghargai Aja sih Ya kan Kalau memang dia tukang servis Atau dia paham Ya kita menghargai Aja Cuma paling tidaknya Kita punya dasar Jadi jangan sampai Kejadiannya seperti ini Ini sekejap ceritanya ya Kemarin ada Apa Namanya Datang ke tempat servis saya itu Beli kapasitor Beli kapasitor Mesin cuci Ya Pak Beli kapasitor mesin cuci Saya kasih harga Sekitar Rp45.000 lah Yang bagus ya Rp45.000 Setelah saya kasih Orangnya itu jalan Menyambil rumah Dipasang Katanya sama tukang servis Gak tahu dari mana Saya tidak Menyelak jelekan dia Terus Gak lama lagi Ada setiap satu jam Dia balik lagi tempat saya Pak katanya kapasitornya mati Nah disitu Terus saya tanya Kata siapa kapasitor saya mati Kata yang masang Pak Buktinya apa Kok kapasitor saya bisa mati Habis dipasang Gak mau hidup juga Pak Mesin cuci nya Nah ini kan mitra saya kesalahan Yang rusak apanya Yang diganti apanya Ya kan Nah ini kan menjadikan bapak Itu yang saya sebutkan tadi Yang beli kapasitor Dia udah dipermainkan Sama teknisi Atau Sama yang nyuruh Mungkin perjalanan jauh Atau macet Atau panas tadi Tidak menghargai Jasa orang Disebutin kapasitor saya mati Saya buktikan kapasitor saya itu hidup Saya punya mesin cuci Dinamo nya Saya praktikan disitu Dan yang beli kapasitor Juga menyaksikan nih Pak Kapasitor saya hidup Saya akan dipasang disini Bapak sasiin Kalau gak hidup Duit Bapak saya balikin Tapi kalau hidup Kapasitor saya ambil Duit gak saya balikin Mau gak Pak seperti itu Dia gak berani juga Lo kok begitu Pak Kata Bapak Kata Bapak Kapasitor saya rusak Saya pengen buktikan Dan Bapak juga pengen buktikan Pembuktian itu Perlu biaya Saya bilang itu Kenapa? Saya mengajarkan Bapak itu Cerdas Jangan mau disuruh orang Begin seorang begitu Jadi kita jangan mau Kalau kecuali yang menyuruh itu Adalah ahlinya Nah disitu Kita paham ya Bidangnya Nah disitulah Tapi kalau yang menyuruh itu Bukan ahlinya Bukan bidangnya Kita jangan mau Ya kan? Sama aja kita menjadikan Ibaratnya Pesuruh Ya kan? Kita udah ngeluarin duit Buat beli barangnya Ya kan? Kita udah mondar mandir Mungkin waktunya Ya kan? Ternyata setelah dipasang Tidak ada hasilnya Itulah Ya kan? Suatu jadi pengalaman aja Mudah-mudahan teman-teman saya sih Tidak seperti itu ya Kita jangan terlalu Gampang Atau percaya sama orang Kecuali Nah itu ada kecuali Orang-orang yang ahli Nah kita harus percaya Nah itu Kecuali orang-orang yang berilmu Nah kita harus percaya Ilmunya apa? Ya harus ada hasilnya dan buktinya Jadi caranya gimana? Nah caranya begini Kalau kita mengetes orang seperti ini Ya kan? Kalau kata tukang servis ya kan? Kata tukang servis ini Pak ini yang diganti kapasitor Nah kata tukang servis kan? Kita harus serdas Kalau memang kapasitor rusak Bapak beli Pake duit Bapak Ya? Saya yang punya barang nih Bapak beli pake duit Bapak Dipasang Kemari Hasilnya bagus Sesuai harapan saya Saya akan bayar Nah seperti itu Kalau orang cerdas seperti itu Jangan langsung Pak ini kapasitornya rusak Bapak langsung beli aja Ya kan? Kalau bener kejadian Kapasitor rusak Dipasang hidup lagi Ya kan? Beruntung Tapi kalau dipasang hidup Bapak dua kali rugi Rugi modal Rugi tenaga Hahaha Seperti itu Ya kan? Jadi ilmu nih Pak Ilmu saudara-saudara saya Saya bagikan ilmu sedikit Kalau memang ada Ya Kalau memang ada Atau Bapak memanggil orang Atau Bapak Atau saudara saya Punya kerusakan Berbentuk apapun Ya kan? Berbentuk apapun kerusakan Atau panggil ke rumah Kata yang teknisinya nih Pak ininya yang rusak Nah Bapak harus bisa menjawab Yang punya barang ini Ya kan? Harus bisa menjawab Tolong Pak Bapak beliin barangnya Bapak pasang kembali semula Sesuai harapan normal Akan saya bayar Tapi kalau nggak normal Nggak akan saya bayar Itu harus seperti itu Itu kan? Jangan sampai nggak jadi Dibayar juga Kata panggilan kena casnya Itu pembodohan Betul saya Pak Maaf ya Bukan saya jarak-jarak Itu bukan servis Tapi kebanyakan seperti itu Yang seperti saya alamin lah ya Tapi saya sendiri Alhamdulillah mudah-mudahan jangan sampai Kalau hasilnya bagus Saya minta bayaran Ya kan? Tapi kalau hasilnya nggak bagus Atau nggak bisa Katakanlah nggak bisa Saya juga nggak minta bayaran Gitu Karena memakan Atau harta Atau memakan rezeki Yang dikasih orang itu Orang itu harus Ikhlas dan rido Kalau nggak rido Kita juga kena sumpah Ya kan? Kena sumpah jadinya apa? Bukannya berkas Tapi jadi Sengsara Ini sekedar Apa? Berbagi pengalaman aja Yang Saya sampaikan ya Mungkin terlalu banyak bicara Tapi bicara saya Mudah-mudahan Pengalamannya Ini bisa Bermanfaat ya Bermanfaatnya itu Metode saya pribadi Walaupun Saudara Tidak menjadi tukang service Walaupun Saudara Tidak begitu Paham Tapi Paling nggaknya Saudara Semuanya itu Sebisa mungkin Yang nonton Youtube Di ini ya Di sini Menjadikan suatu Cerdas Paham Ya Pahamnya itu Seperti itu Yang saya Jelasin tadi Ya Semuanya itu sama Dari Dan balik awal ya Dari power Satu Ya kan Strum Sama kapasitor Nyambung jadi satu Ya kan Kecepatan Paling cepat Warna merah Larinya kecepatan Nomor dua Terus kecepatan Nomor satu Larinya lagi ke Kapasitor Ya Kapasitor seperti Kapasitor itu Satu koma Kalau diukur Ohm Ini diukur Ohm power Ada yang mengatakan 70 Ada yang mengatakan 700 Seperti ini ada yang mengatakan 50 Ada yang mengatakan 500 Ada 20 Ada 200 Begitu Sama aja Bebas Cuma kemarinnya lebih kecil Jangan sampai Jangan sampai ya Disini mengatakan Oh ini 200 Kok disini Pas diukur Bukan 200 Tapi 150 Atau 1,5 Ini salah Berarti Dinamo itu Udah Kon Atau Dikatakan Sakit Ya Dinamo itu Ada Dua Dinamo itu Normal dan Dinamo itu Konslet Konslet itu Bukan listrik sama Plus Jadi ngadu Listrik turun NCB turun Bukan Konslet itu ibaratnya Ohmnya udah Tidak ada Atau Ohmnya diukur ini udah Tidak normal Seharusnya Ya kan Seharusnya 50 Seharusnya 50 50 Ya Kalau Makanya jadi patahkan ya Ini seharusnya 50 Kok setelah diukum pakai Ohm Gak nyampe 50 20 Nah Gak apa-apa Kita diukur dari awal power ini 20 Nah Kita pas mengukur kapasitor ini Kapasitor Kapasitor kekecepatan nomor 1 Itu harus dibawahnya Ini Jangan diatasnya Kalau diatasnya itu Ini power Udah rusak Harus dibawahnya Makanya ini kan Makanya saya ukur Gitu Ini ukur Katakanlah ini 50 Ya pahamin lagi ya Katakanlah Ini 50 Disini harus 2,5 Di bawahnya lagi Harus Harus 2,0 Ini 1,5 Itu seperti itu Harus seperti itu Di bawahnya Gitu Kalau Ukur Ohm Ini 20 Katakanlah ya 20 Berarti harus di bawahnya Bukan 2,5 Tapi seharusnya Kalau disini Kalau disini 20 Berarti disini lagi di bawahnya 1 1,5 1,5 Nah Seperti itu Di bawahnya lagi Turun lagi ke bawah Dan ke atas Harus Normalnya 1,0 Nah 1,0 1,0 Kalau di bawahnya lagi Berarti Tidak sampai 1 Berarti Berarti 0,0 0,9 10 Seperti itu Jadi Antara ukuran kapasitor ke kecepatan 1 Kapasitor itu ada 2 Makanya kita ingat ini Ya kan Kita ngambil multitester 1 ke kapasitor Satunya lagi Satunya lagi Ke nomor 1 Ya kan Ya kan Kalau kontak langsung Tanpa ada ohm Nah itulah namanya Strom kapasitor Itu Strom kapasitor ini kan nyambung Maka saya Gambarin ini kan nyambung Jadi 1 Itu Itulah yang 1 Strom Yang 1 kapasitor Itu Strom kapasitor itu Nyambung jadi 1 Nah kapasitor yang 1 lagi Ya kan Yang saya jelasin disini Kapasitor 1 lagi Harus ada ohm nya Gitu Enggak nyambung langsung connect Enggak Seperti kayak Power Kalau power kan langsung connect Kalau disini Kapasitor yang 1 lagi Kita ambil disini Kapasitor 1 lagi Ya kan Ambil kapasitor Dari Multitester Kita ambil kapasitor 1 Ya kan Yang arahnya ke Kecepatan Bukan arahnya dari Strom kapasitor Disini bukan Gitu Ambil kapasitor yang 1 Kita ukur ke kecepatan Nomor 1 Nomor 1 berapa Disini warnanya apa Nah kita harus tahu Caklara kan ada Ada nomornya 1 2 3 Ya ambillah Nomor 1 Kita ambil tester Ya kan Pegangin Dan 1 lagi ke Kapasitor Berapa Jumlahnya Kan gitu Ya kan Jumlahnya berapa Oh Semuanya jumlahnya 2,0 Nah disitu Kita ambil kapasitor Jumlah tadi 2,0 Kita ambil lagi Antara kecepatan Nomor 3 Warna merah Ya kan Kita ambil tester lagi Disini nih Kecepatan Nomor 3 Ya kan Ke Kapasitor 1 lagi Yang Itu jumlahnya berapa Jumlahnya itu harus 50 Gitu Di atasnya Jumlah seperti Kok jumlahnya Nggak 50 Kok jumlahnya 45 Nggak apa-apa Kok jumlahnya 60 Nggak apa-apa Yang penting di atasnya Kita pemahaman Situ Jadi ini angka 20 50 70 Itu cuman Gambaran Gitu Kira-kira kurang lebih Karena Tester itu kan beda-beda Kita ada yang kali 1 Ya kan Ada yang kali 100 Gitu Disitu Kita gambarannya Pemahaman Dari power Terus pemahaman Speed Ya kan Nah disitu Terus Setelah kita ngukur Kecepatannya Normal Ya kan Dinamo Kecepatan semua kabel itu Normal Kita harus Ngukur ke Kapasitor Berarti kapasitor Kok Gak melendung kok Dibantu Muter Nah Kita ganti aja kapasitornya Yang kipas angin yang udah normal Kita ambil kapasitornya aja Kita tes Nggak usah beli kapasitor dulu Kita tes Kok bener muter Ya udah Tinggal Kita beli kapasitornya Itu Dan satu lagi Ini Kipas Apa Kipas besi ya Kipas besi Jumbo Gede Disitu Itu Kalau asnya Ada yang 12 Asnya Ada yang 14 Ada yang kurang 16 Asnya sama Memang Kalau Anginnya Kencang banget ya Ini juga dinamonya Sangat beda Sangat beda dinamonya Makanya Regensi Itu Kalau kita Buka saklar Ini adalah gambar saklar ya Gambar yang sederhana Kita buka saklar Itu kapasitor nyambung Ke warna merah Itu kalau merk regensi ini Kita nggak berbicara masalah merk lain Kecepatan nomor tiga Warna merah Itu nyambung ke kapasitor Kapasitor satu lagi warna biru Kecepatan nomor dua Warna coklat Kecepatan nomor satu Paling lambat warna abu-abu Strum yang warna hitam Mungkin ini coba Kalau mungkin bisa di screenshot Screenshot dulu ya Buat Apa namanya Buat patokan suatu saat Saudara Punya kipas angin Merak regensi Jumbo Itu bisa Kita Untuk jadi patokan ya Untuk jadi patokan Untuk mengetahui kapasitor usaganya Nah disitu kita nggak usah beli dulu Kipas angin kok tiba-tiba mati Nah yang mati apanya dulu nih Ya kan Kalau dinamo Ini kan gambar dinamo sudah Kalau dinamo Kita colokin Ya kan Colokin listrik Setelah kita colok Saklar kita pencet Nomor satu Nggak usah nomor tiga Kita dinamonya Coba kita pegang Tapi pakenya pake lap Ya Jangan langsung pegang Besi aja takut kesedrum Kita pegang pake lap Ada nggak getarannya Kalau ada getarannya Ya kan Kita pegang lagi asnya yang di tengah-tengah Kita bantu putar Bantu putar kira-kira Meloncer Atau Langsam Atau Mudah Muter Atau Agak ada Apaan Yang nahan Nah Kalau ada yang nahan Tinggal tetesin oli Tetesin oli Dari luar ya Oli baru aja Oli motor boleh Tetesin aja asnya itu Tetesin oli Kita bantu muter lagi Tetesin oli bantu muter lagi Nah disitu Itu tanda-tanda kerusakan kelahar Itu masih seret ya Makanya disini kita pemahamin ini Karena dari kipas besar ini Akan menjadikan suatu modal pemahaman Terutama gini Logika Kalau kecepatan nomor satu Tenaganya Pelan Kecepatan nomor dua Tenaganya sedang Kecepatan nomor tiga Tenaganya paling mencang Awal kita hidupin Kita hidupinnya Kecepatan nomor satu Tek Dia muternya langsung mutar Seperti Baru Atau dia muternya lambat Kalau muter lambat Berarti tanda-tandanya Kelahar ini udah kering Harus kasih lumnas TPC Noli Nah Apabila nomor satu Tek Kok gak muter Coba kita nomor dua Tek Nah muter cuman pelan Nomor tiga Tek Baru kencang Nah itu berarti Disini Dinamo Keas kita bantu puter Wah kok lancar Muternya lancar Kita kasih oli Kok masih gak Gak lancar juga Nah coba kita ganti kapasitor Mungkin kapasitor udah lemah Nah disitu Kalau kapasitor biasanya Biasanya itu ya Kalau kapasitor ukuran jumbo itu 2,5 Nah U F Kalau mikronya bebas sih Ada yang 450 Ya 450 Atau 400 Sama aja 500 volt Sama aja Gak masalah Yang penting 2,0 Atau 2,5 Samanya Yang penting jangan 3 Kalau 3 mikron itu terlalu Terlalu kencang Kecuali Wattnya Nah Wattnya yang 110 Itu Bisa Ini yang Wattnya Watt kecil Watt 85 Watt Atau Wattnya yang 90 Ada Nah Disitu Kalau Ada Getarannya Kok ada yang nahan Kita bantu asnya Kok ada nahan Atau batu baling-balingnya Kok nahan Tetesin oli Insyaallah Muter lagi Gitu Insyaallah Kalau masing kamu muter lagi Masih seret juga Ya mau gak mau Dinamo harus dibuka Kita tetesin oli Kasih plum nas Ya kan Supaya lancar Nah Ini Saya juga mau Membagikan suatu Apa Trick ya Supaya Kipas sanggin Itu Awet Nah Carinya gitu ya Gimana sih Supaya kipas sanggin awet Sebenernya gitu Semua Kita beli barang Sebenernya ada petunjuknya Cuman Orang Indonesia Itu jadi khas Males membaca petunjuk Ya kan Suatu contoh Kita beli HP baru Ada petunjuknya Ada cara kerjanya Ini Ada Pengaturannya Kita gak langsung baca Bata petunjuk Langsung praktek Ya itu kan Indonesia kan seperti itu Jadi khas ya Jadi disini Petunjuknya gini Ini khusus ya Khusus Regensi Jumbo Ini Itu 5 jam 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 Nulisnya Susah banget ya Nah 5 jam Itu harus istirahat Nah 5 jam Merak Regensi 5 jam harus istirahat Maksimal 7 jam Harus istirahat Ini Tip Untuk Supaya Kipas angin itu awet Kamu udah rusak 5 jam 7 jam Maksimal udah Istirahat Berapa istirahatnya 1 jam Itu Jangan Kita nyalain Kipas angin Dari pagi Ya kan Dari Kita Mau tidur lah Suatu contoh Kita tidur jam 9 Malam Nyampe pagi Ya kan Kita bangun Bapaknya jam 4 Jam 4 subuh Kita bangun Berapa jam Kita nyalain Ya kan Apa kita pas bangun Langsung matiin Belum tentu Kadang masih nyala Nyampe udah pagi jam 4 Masih nyampe siang Ya kan Udah siang Nyampe malam Bahkan Kadang gak istirahat Gitu Harus istirahat Ya kan Harus istirahat 21 jam Gitu